Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sejak tahun 2020, memang banyak lalu-lalang informasi seputar cana dari Asia atau mungkin Afrika. Sedangkan untuk Amerika sendiri, mungkin kamu sudah tahu kalau di Amerika, cana dianggap sebagai spesies ikan yang invasif. Tapi kamu pernah terpikirkan nggak sih, kalau sebenarnya di benua yang lain, yaitu Eropa, apakah ada ikan cana? Karena sepertinya jarang sekali kita mendengar ikan-ikan yang berasal dari Eropa. Termasuk kalau kamu sebagai penghobi ikan khusus cana, pernah mendengar jenis-jenis cana? Mungkin kalau jenis pibas atau northern pike, seperti di game yang mancing-mancing, pernah ya? Dan tenang saja, jadi semua rasa penasaran kamu akan terjawab tentang ada nggak sih cana di Eropa? Dan kalau jenisnya ada, apakah spesies cana lainnya dianggap invasif? Tonton video ini sampai habis ya! Jenis cana di Eropa Kalau membahas lebih dalam mengenai jenis cana yang ada di Eropa, maka jawabannya satu, yaitu northern snakehead. Ya, berbeda dengan benua Asia ataupun Afrika, Eropa cuma punya sedikit jenis cana, bahkan mungkin bukan sedikit, melainkan tunggal. Pada tahun 1956, ada seorang peneliti bernama Theodore Cantor menemukan northern snakehead untuk pertama kalinya. Dia menemukan northern snakehead tersebut di Ciesklo, Slovakia, yang merupakan salah satu daerah di Eropa. Theodore Cantor ini juga punya latar belakang zoologis sekaligus botanis asal Denmark. Dan menariknya, Theodore juga merupakan peneliti terkenal yang menemukan atau mendeskripsikan beberapa spesies ikan pertama kalinya, seperti pond lodge dan northern snakehead, bahkan ikan cupang. Walaupun ia kebanyakan menemukan spesies ular ketimbang ikan sih, northern snakehead sendiri memiliki nama latin Cana Argus. Ia menyebar mulai dari Cina, Rusia, Korea Selatan, hingga Korea Utara. Habitat spesifiknya berada di Sungai Amur hingga Pulau Hainan di Cina. Tentu selain penyebaran wilayah tadi, ikan Cana Argus ini dianggap sebagai spesies ikan invasif yang akan menyerang atau menyaingi ikan-ikan endemik jajahannya. Karakteristik Perairan Eropa Dengan tidak adanya jenis-jenis cana lain seperti Cana Argus, memang seperti apa sih karakteristik perairannya? Sampai-sampai jarang sekali ada jenis cana. Itu pun hanya ada di Rusia penyebarannya. Kalau dalam perairan Eropa yang dimaksud spesifik tertuju ke sungai, kita bisa melihat sedikit polanya. Karena Eropa terbilang sebagai penua yang cukup maju, perairan sungai di sana tidak hanya sekedar sungai saja, melainkan sudah menjadi sarana transportasi. Mungkin kamu bisa melihat contoh saja di Belanda, sungai yang menjadi tempat ikan juga menjadi tempat kapal atau kendaraan air lainnya berlalu lalang. Selain itu juga, sungai di sana juga menjadi saran untuk pembangkitan energi ataupun aliran suplai makanan. Kalaupun di sungai-sungai tersebut banyak ikan, biasanya perairan sungai tersebut jelas menjadi spot untuk memancing bagi warga di sana. Mungkin kamu sempat melihat beberapa juga dari para pemancing ikan di Eropa yang melawa ikan hasil pancingannya segede gaban. Eloknya, Cana Argus Secara fisik, sebenarnya Cana Argus mempunyai ciri yang lebih seram ketimbang kesan eksotis. Dari segi warna tubuh, ia dibalut warna coklat tua dan coklat muda dengan motif corak-corak agak berbentuk bulat. Dan sekilas corak warnanya ini mirip sekali dengan ular sungguhan yang ada di darat. Jadi selain mirip wajah ular, secara fisik ia juga mirip seperti ular. Kemudian yang menarik adalah giginya, di mana ia memiliki bentuk gigi seperti fili yang kemudian merangkai menjadi pita. Dengan taringnya yang cukup besar untuk seekor cana, wajar kalau mangsanya ini pada ketar-ketir. Dari segi ukuran tubuh, ikan Cana Argus dapat tubuh mencapai panjang sekitar 3 kaki atau mungkin lebih tepatnya 100 cm. Walaupun ada beberapa yang menemukan juga dengan panjang 150 cm alias 1,5 meter. Wah, kalau dipikir-pikir ikan ini lumayan gede juga ya. Cocok bersaing dengan Cana Maruliodes. Kadang bahkan ada juga yang keliru membedakan antara Cana Argus dan juga ikan bovin. Yang mana bovin itu bukanlah ikan Cana Argus. Keduanya adalah dua ikan yang berbeda. Dan salah satu kenapa orang bisa keliru membedakan antara bovin dengan Cana Argus adalah karena fisik mereka yang sama-sama memanjang, berbentuk silinder, dan coraknya juga mirip-mirip. Bovin adalah ikan yang hidupnya tidak bersama Cana Argus. Ia tinggal jauh banget, yaitu berada di Amerika Serikat, bagian timur, dan sekitarnya. Soal makanan, ikan Cana Argus biasanya memangsa ikan, udang-udangan atau crustacea, invertebrata, sampai amphibipun disikat juga. Nah, karena warna fisiknya yang kadang bisa seolah-olah menyatu dengan alam, maka kemampuan kamuflase atau berburu dengan cara menyamar juga menjadi andalannya. Sekaligus juga menghindari predator-predator lain yang siap memangsa balik Cana Argus ini. Kalau dari bahasa ilmiah, ikan Cana Argus bernafas menggunakan pernafasan udara fakultatif. Wah, apaan tuh? Pernafasan udara fakultatif? Jadi gini, maksudnya adalah ia menggunakan organ bernama suprabrancial dan aorta ventral berjabang dua yang memungkinkan bernafas secara langsung di permukaan air. Ya, mirip-mirip Cana lain juga sih. Susahnya pelihara Cana di Eropa. Ternyata, meskipun Cana yang ada di lingkungan alam Eropa itu sedikit, bukan berarti warga di sana bisa dengan bebas memelihara Cana dari benua lain seperti Cana Maruledes, Cana Pulkra, hingga Cana Limbata dari Asia, atau mungkin para Cana Obscura yang berasal dari benua Afrika. Tidak, justru warga Eropa mendapatkan akses yang cukup sulit untuk memelihara Cana. Ada beberapa penghobi ikan di Eropa yang mengeluhkan tentang regulasi ini. Ya, benar. Tidak bisanya mereka memelihara Cana dikarenakan akses yang terhalang oleh regulasi di sana. Jadi, selain beberapa jenis tanaman air seperti Gimnocchoronis pilontoides, kemudian ada Dwarf Gigrophilia, Sylvinia molesta, atau Giant Sylvinia, dan juga selada air, mereka juga nge-banet seluruh jenis Cana yang berasal dari luar wilayah Eropa, alias semua jenis kecuali Cana Argus. Penghobi seikan di Eropa pun jelas tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Mereka pun juga mempertanyakan mengapa pihak-pihak yang membuat aturan tersebut tidak berkonsultasi atau mendengarkan pendapat penghobi ikan ataupun penghobi akwarium. Mereka pun menekankan bahwa dampaknya jelak sangat signifikan. Kalau kita di posisi mereka, jelak sepertinya kita bakal galau banget karena semua jenis Cana kena banet alias dilarang. Wah, semoga tidak terjadi di Indonesia ya. Tapi jelas berbeda sih kalau lingkupnya Indonesia. Karena Indonesia memiliki jenis Cana asli Indonesia sendiri. Sehingga rasanya tidak mungkin pemerintah setempat justru melarang seperti apa yang dilakukan oleh regulator Eropa. Tentu saja sebenarnya ada dua jenis yang berpotensi menjadi invasif bagi Eropa yaitu Cana Makulata dan Cana Argus itu sendiri. Loh, tunggu. Kenapa bisa Cana Argus lagi? Nah, kalau kamu masih ingat penyebaran Cana Argus di Eropa hanyalah di Rusia. Bukan negara-negara lain seperti Spanyol, Italia, Inggris, Belanda, dan lainnya. Pada tahun 1957 sempat ada upaya untuk mengintroduksi Cana Argus ke wilayah Cekoslovakia walaupun akhirnya berujung gagal. Penghubi ikan di Eropa juga memprotes mereka menyanggah kalau sebenarnya meskipun Cana Argus termasuk invasif di Amerika dampaknya tidak sesignifikan di Eropa. Dan seseorang yang menulis protesnya di situs Aqualock juga mengatakan kalau ia sebagai spesialis ikan yang punya kenalan baik dengan pedagang ikan ias grosir di sana juga kesulitan. Meskipun ia sudah meminta mendapatkan ikan Cana Argus tersebut dengan alasan fotografi tetap saja sulit memperoleh Cana Argus tersebut. Ikan hias yang diperdagangkan di Eropa Kalau cana saja dilarang lalu penghubi ikan di Eropa harus pelihara ikan hias seperti apa untuk memenuhi hasrat passion mereka? Berdasarkan statistik jumlah negara yang memiliki ataupun memperdagangkan ikan hias paling banyak jatuh kepada negara Perancis yaitu sebanyak 2,3 juta ekor ikan Di susul Jerman sebanyak 1,8 juta ekor ikan pada urutan kedua dan Italia sebanyak 1,5 juta ekor ikan pada urutan ketiga dan negara yang paling sedikit adalah Ireland dengan jumlah 25 ribu ikan saja Ya mungkin warga Ireland tidak begitu suka ya memelihara ikan hias Sedangkan kalau dari segi jenisnya ikan yang paling sering diperdagangkan di Eropa adalah ikan Neon Tetra ikan Manfis ikan Koki ikan Daninyu dan juga ikan Diskas Kalau dari kelima jenis ikan tersebut mana yang paling kamu suka? Kesimpulan Jadi walaupun cana begitu populer ke penjuru dunia termasuk Indonesia ataupun lingkup Asia bukan berarti cana ini ada di mana-mana ya Ternyata wilayah benua yang maju seperti Eropa justru jarang atau bahkan tidak ada jenis cana-cana seperti di Asia yang mana ini menjadi tanda kalau kita harus bangga dengan ikan-ikan yang kita punya yaitu ikan-ikan asli Indonesia Sebut saja ada cana Maruledes kemudian ada juga cana Libata sampai cana Megropathes yang sering dijadikan target pancingan Kalau menurut kamu misal ada cana di Eropa selain Norton Snackhead Apakah jenis cana ini warnanya coklat-coklat juga atau justru berwarna putih seperti vibe salju-salju di Eropa Tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya Duh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!